Apa boleh keluarga perempuan itu menanyai daripada calon mempelai laki-laki terkait keseriusan ataupun terkait pernikahan? Jawabannya diperbolehkan, diperkenankan. Sebagaimana Bunda Khadijah binti Khwailid radiyallahu anha, beliau juga pernah menanyai baginda Rasulullah s.a.w. Tentang apakah beliau itu berkenan untuk jadi pendamping hidupnya Bunda Khadijah radiyallahu anha. Jadi terkait tentang hal ini tentu dibolehkan ya. Seorang perempuan itu menanyai apakah berminat ataukah mau menjadi pendampingnya, bersediakan menjadi calon suaminya dan segala macam itu diperkenankan. Sekali lagi diperbolehkan. Ada pun terkait tentang bagaimana keluarga ini nanti setelah dipertemukan dengan keluarga calonnya. Ternyata nyambung dan atas pertolongan Allah siap ke dua belah pihak maka dilanjutkan aja. Ketika dalam pertemuan itu langsung saja ditentukan tanggalnya-tanggal berapa administrasinya harus diselesaikan. Dan dalam hal ini adalah agar secara negara itu tercatat resmi, syarat-syaratnya semua dipenuhi, dilengkapi, langsungkan pernikahan. Dan diantara tiga orang yang Allah janji Allah akan tolong mereka. Yang pertama orang yang punya hutang dan ingin melunasinya. Yang kedua berjihad di jalan Allah, Allah pasti tolong mereka. Dan yang ketiga seseorang yang dia menikah karena ingin terbebas dari zina, terhindar dari zina dan dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Maka Allah jamin Allah akan pastikan bahwa pertolongannya akan turun kepada mereka yang menikah karena menjaga kehormatan dirinya. Jadi barakalafikum semoga Allah memudahkan putera putri hadirin semuanya untuk menikah bertemu dengan yang suli-suliha. Terima kasih telah menonton!